Seorang warga kota Palembang diduga terindikasi virus M-POX atau cacar monyet. Pasien mengalami gejala klidik seperti demam, nyari otot, dan serta muncul bintik hitam di bagian tengah dan kakinya. Pasien kini menjalani isolasi secara mandiri. Seorang warga seberang ulus satu kota Palembang diduga terindikasi terjangkit suspek virus monkeypox atau dikenal virus cacar monyet. Guna mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet, pasien ini telah menjalani isolasi secara mandiri di rumah selama dua minggu. Meski demikian, yang bersangkutan mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Awalnya pasien perempuan datang ke puskesmas empat ulu kota Palembang dengan gejala klinis demam, tidak enak badan, nyari otot, dan sendi pada kamis pekan lalu. Kemudian disusul dengan munculan ruam atau bintik berwarna hitam pada bagian tangan dan kakinya. Menurut pihak puskesmas, pasien diketahui tidak memiliki rewayat pernah berpergian ke luar negeri. Belagi terkontaminasi cacar monyet atau tidak itu belum bisa kita pastikan. Karena semua itu butuh proses dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kita hanya baru suspek atau terduga. Untuk nanti semuanya akan balik ke Dinas Kesehatan Kesehatan terkait untuk memperlihatkan penyataan tersebut secara resmi. Untuk memastikan apakah pasien terpapar virus cacar monyet atau tidak, Dinas Kesehatan Kota Palembang masih menunggu hasil dari uji laboratorium. Pasien dengan gejala klinis mengarah cacar monyet ini merupakan kasus pertama di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Dedi, Wansah melaporkan dari Kota Palembang.